Untuk mengawali aktivitas Anda, kami informasikan perakiraan cuaca di Jawa Timur hari ini, Sabtu 12 Maret 2022. Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, cuaca di sejumlah daerah di Jawa Timur akan mengalami hujan berintensitas sedang hingga lebat, disertai petir dan angin kencang selama sesaat. Pada pagi hari, wilayah yang akan turun hujan ringan di antaranya Bangkalan, Batu, Pojonegoro, Gresik, Jember, Pamekasan, dan Tuban. Sedangkan di daerah lainnya didominasi cuaca berawan. Cuaca akan memburuk pada siang hari untuk 13 wilayah karena akan dilanda hujan petir, yaitu di Jember, Kabupaten Madiun, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kota Madiun, Magetan, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Sampang, Sidoarjo, dan Tulungagung. Masih di siang hari hujan sedang akan turun di daerah Trenggalek saja, namun hujan ringan akan melanda Bangkalan, Banyuwangi, Batu, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jombang, dan Kabupaten Blitar. Selanjutnya di Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Mojokerto, Lamongan, Ponorogo, Situ Bondo, dan Tuban. Di malam hari hanya wilayah Trenggalek saja yang akan dilanda hujan petir. Kemudian di Pacitan dan Tulungagung akan turun hujan sedang. Daerah lain di Jawa Timur pun didominasi dengan hujan ringan pada malam hari. Hujan ringan masih akan mengguyur hingga dini hari untuk sejumlah wilayah. Di antaranya ada Bangkalan, Batu, Gresik, Jember, Lumajang, dan Sampang. Untuk wilayah Kota Surabaya, BMKG memprediksi akan cerah berawan pada pagi hari. Cuaca akan memburuk pada siang hari karena akan turun hujan petir. Sedangkan pada malam hingga dini hari, langit Kota Pahlawan akan berawan. Suhu Surabaya hari ini berkisar 25 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban 65 hingga 95 persen. Sekian informasi perakiran cuaca di Jawa Timur hari ini, Sabtu 12 Maret 2022. Terima kasih dan selamat beraktifitas.